Desa-desa di kawasan pesisir Kabupaten Demak merupakan daerah yang subur Dimana kegiatan masyarakat di bidang pertanian dan perikanan menjanjikan hasil yang bisa diandalkan Padi, kelapa dan hasil pertanian lainnya serta bandeng udang dan hasil pertanian tambak lainnya Bisa dikatakan dapat menunjang kehidupan masyarakat pesisir Demak yang makmur dan sejahtera Akan tetapi, memasuki tahun 90-an, kondisi wilayah pesisir Demak secara drastis telah berubah Abrasi yang terjadi selama 30 tahun terakhir telah menghilangkan daerah tanpa pesisir hingga beberapa kilometer Dengan umur bagai saksi hidup Bahkan beberapa dusun di beberapa desa Kecamatan Sawi yang berdekatan dengan Kota Semarang Telah tenggelam Banjir pasang aerob juga telah mengenai tambak-tambak dan rumah-rumah Hal ini bahkan sudah menjadi hal biasa bagi kami masyarakat yang tinggal berdekatan dengan tepi pantai Kerugian karena kehilangan tanah, rumah, dan mata pencahayaan sudah menjadi sesuatu yang tidak terelakkan Bahkan akan terus terjadi apabila tidak ada upaya penanganan permasalahan ini Oleh karena itu, kami Forum Bintoro, Bina Noto Segoro, Kabupaten Demak Sebuah forum yang menaungi beberapa kelompok masyarakat desa pesisir Di desa Bedono, Timur Selokosoro, Dati Tugu, Tabak Bulusan, Moro Demak, Purworejo, Betawalang, dan Bedung Dengan ini menyatakan sikap Satu Diperlukan adanya kegiatan dan kebijakan yang mendukung rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Demak Karena mangrove dipercaya banyak memiliki nilai, manfaat, dan jasa lingkungan Salah satunya itu fungsi perlindungan kawasan pesisir dari erosi dan abrasi Dua, diperlukan adanya peninjuan kembali kebijakan pemerintah terkait pengembangan atau pembangunan di wilayah pesisir Demak dan sekitarnya Seperti diketahui, pada saat ini terdapat rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan pembangunan jalan tor Terintegrasi dengan tanggol laut di perbatasan kota Semarang dan Kabupaten Demak Kedua rencana tersebut diharapkan akan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Demak Akan tetapi perlu dipertimbangkan juga bahwa apabila tidak direncanakan dengan baik Maka bukan tidak mungkin bisa memperparah kerusakan lingkungan yang saat ini sudah terjadi di kawasan pesisir Demak Tiga, diperlukan adanya upaya serius dari pemerintah Kabupaten Demak dalam pengurangan penggunaan air tanah Terutama yang dilakukan oleh sektor industri Karena penggunaan air tanah yang tidak terkontrol menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah Dan secara tidak langsung ikut berperan dalam kerusakan lingkungan di pesisir Demak Ditanda tangani di Moro Demak 22 Januari 2020 Demikianlah petisi dari kami Atas nama Forum Binanoto Sekoro Kabupaten Demak Saya Ketua Maskur SPD